Halo. Halo, ya. Sama sore dengan Mbak Amalia Fitri, ya. Iya, betul. Apa kabar, Mbak Amel? Semoga sehat selalu, ya. Sabar baik. Dan tetap di rumah, ya, selama ini ikut peraturan pemerintah. Iya, selalu di rumah. Oke, sebelumnya terima kasih banget, Mbak, sudah bergabung kembali di channel Podcast Kacamata Kita. Ini kesempatan kali kedua, Mbak Amel, jadi tamu saya. I really appreciate it, Mbak. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir kembali, karena rasanya topik pendidikan itu nggak habis-habisnya buat kita bicarakan, ya. Apalagi dalam masa wabah ini, Mbak, ya. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol, ya, Mbak Amel, ya. Oke, boleh. Jadi gini, Mbak, kan sudah hampir satu bulan ini diterapkan sistem pebelajaran jarak jauh, ya, untuk menekan penyebaran kasus coronavirus. Nah, sebagai orang tua dan pemerhati pendidikan, Mbak, terutama mungkin sebagai orang tuanya, nih, karena kayaknya kita pengen ngobrol, ya, lebih santai, lah, gitu, ya, tentang fenomena yang kita hadapi sekarang, gitu, dalam menghadapi wabah COVID ini. Nah, sejauh ini, mau terdua apa aja yang digunakan, Simba, oleh sekolah-sekolah dalam menerapkan sistem PJJ ini? Atau pembelajaran jarak jauh? Iya, baik, Mbak Amel, makasih. Alhamdulillah, ya, ini kesempatan kedua. Mudah-mudahan nanti kesempatan ketiga bisa dapat sembahkan, gitu, lagi betul banget, ini. Iya, Mbak Amel. Ya, kita tahu sama-sama, kan, kalau sejak kita mengumumkan, sejak pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia sudah ada yang terkena COVID-19, pemerintah kan gerak cepat, ya, langsung memutuskan untuk, terutama di kebijakan pendidikan, langsung Pak Menteri mengumumkan untuk kebijakan, apa, belajar di rumah sebagai bagian dari social distancing, gitu. Nah, kebijakan ini kan memang sifatnya nasional, ya. Jadi, seluruh, diterapkan untuk himbawan untuk seluruh Indonesia, seperti itu. Nah, kalau bicara tentang pembelajaran jarak jauh, kalau saya melihatnya sih, kita masih gagap, ya, sebenarnya. Dan itu wajar banget, gitu. Karena ini sesuatu yang mendadak dan drastis, seperti itu. Jadi, istilahnya kita tidak siap, tapi harus siap, gitu, kan. Betul. Dan sebenarnya kan, kalau boleh dibilang, bukan Indonesia saja yang terkena dampak seperti ini, gitu kan. Negara-negara lain juga menerapkan kebijakan yang kurang lebih hampir sama. Walaupun di beberapa negara masih ada yang datang ke sekolah, walaupun mungkin dengan mekanisme yang sangat, apa ya, tetap menjaga social distancing dan sangat berhati-hati. Tapi, kalau menurut catatan UNESCO itu, per 24 Maret, itu sudah ada 80 persen dari populasi pelajar dunia di 138 Maret terkena dampak dari penutupan sekolah. 80 persen itu artinya, kalau secara 80 persen, artinya secara jumlah itu sama dengan 1,3 miliar pelajar anak dan muda, ya. Jadi, ini termaksud mungkin yang kuliah juga, gitu ya. Oke, oke. Jadi, memang dampaknya masif sekali, gitu. Luar biasa ya, 1,3 miliar ya jumlahnya, Mbak. Luar biasa. 80 persen populasi student, jadi populasi pelajar di seluruh dunia terdampak. Itu catatan UNESCO per 24 Maret, gitu. Jadi, memang kita mengalami ini bersama ya, dalam arti bukan cuma Indonesia. Dan tiap negara pasti, walaupun intinya adalah pembelajaran jarak jauh atau online distance learning, ya. Tapi tiap negara pasti ada berbeda-beda dalam penerapannya, seperti itu. Karena kan setiap negara pasti punya kendala yang berbeda, seperti itu. Nah, di Indonesia itu sendiri kendalanya boleh dimilang luar biasa, ya. Pertama kan, kita itu kan negara yang sangat luas dengan infrastruktur yang belum merata, dengan ekonomi juga yang sangat, apa ya, antar satu daerah dengan lain daerah berbeda-beda. Sangat variatif, levelnya berbeda-beda. Belum lagi, kita adalah negara dengan sistem desentralisasi. Artinya, di sini kewenangan daerah sangat besar, kan. Walaupun secara nasional sudah ditetapkan bahwa belajar di rumah, tapi bagaimana daerah merespon belajar dari rumah itu. Karena kan daerah itu adalah yang, pemerintah daerah itu adalah yang paling dekat dengan masyarakat, kan. Artinya, mereka yang paling tahu kondisi daerahnya, kondisi sekolahnya, kondisi guru-gurunya, ekonomi masyarakatnya, seperti itu, kan. Nah, harusnya mereka menindaklanjuti sesuai dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut. Nah, itu kan nanti jadi hasilnya akan sangat berbeda, kan, antar daerah. Mungkin, tapi sebelum ke situ, tadi kan pertanyaannya tentang metode, ya. Sebenarnya, metodenya ada banyak, ya, metodenya. Nah, jadi, kalau boleh dibilang yang paling populer itu adalah platform belajar online. Ya, kan, kalau platform belajar online itu sifatnya kan disediakan oleh pihak lain, bukan oleh sekolah, seperti itu. Misalnya, Kandukbud sendiri sudah lama sebenarnya punya platform belajar online, yaitu rumah belajar. Rumah belajar itu sudah ada bahkan sebelum COVID-19 ini, ya. Nah, itu sudah ada di situ, sudah banyak di, apa, di upload di dalam situ modul-modul belajar yang bisa diunduh oleh siswa secara online, gitu. Nah, rumah belajar itu sendiri di Kandukbud itu di bawah dulu namanya Pustekom, ya. Nah, Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan itu. Cuma sekarang berubah namanya menjadi Pusat Data dan Informasi, Pusdatin. Oke. Nah, kalau yang bicara di luar Kandukbud itu, ada namanya misalnya platform belajar yang lumayan populer, yaitu Ruangguru. Nah, Ruangguru ini sebenarnya kan platform belajar yang sifatnya komersil, ya. Dia berbayar. Tapi kemarin sebagai bagian dari bentuk dukungan terhadap pemerintah, selama COVID-19 ini juga Ruangguru menyediakan modul-modul yang tidak berbayar yang bisa diunduh oleh guru dan siswa. Nah, kemudian di sekolah sendiri, mereka punya metode masing-masing tuh, Mbak Lia, ya. Ya, mungkin kalau boleh dibilang yang paling populer itu lewat WhatsApp. Betul, Mbak. Penugasan lewat WhatsApp. Karena itu yang saya dapatkan insight ya setelah digobrol dengan teman-teman yang lain, sesama orang tua. Sesama orang tua, mungkin karena WhatsApp itulah yang paling, apa ya, istilah yang paling common kan, paling umum di Indonesia digunakan. Istilahnya hampir semua orang yang punya HP tuh masih punya WhatsApp. Ya, gitu kan. Akhirnya guru melihat ini sebagai solusi, gitu kan. Karena mungkin kalau komputer atau laptop, mungkin belum semua orang tua siswa punya. Akhirnya diberikanlah penugasan lewat WhatsApp. Tapi penugasan lewat WhatsApp ini sebenarnya kan, apa ya, boleh dibilang WhatsApp kan bukan platform belajar, gitu kan. Dia kan platform komunikasi biasa. Komunikasi biasa, chat. Jadi, pasti tidak ada, apa ya, tidak ada fitur-fitur yang bisa mendukung belajar online jarak jauh itu. Paling sifatnya adalah penugasan-penugasan yang misalnya dikirimi pertanyaan atau soal. Kemudian siswa melakukan sendiri di rumah. Jadi, sebenarnya tidak online banget, gitu kan, sebenarnya. Itu hanya metode penyampaian komunikasi aja. Sementara siswanya tetap mengerjakannya secara mandiri, seperti itu. Nah, WhatsApp ini sendiri kan banyak challenge-nya ya, baik untuk guru dan orang tua. Jadi, bagaimana guru melayani komunikasi dengan sekian banyak orang tua dengan memberikan penugasan. Kemudian bisa dibayangkan, misalnya orang tua yang punya satu-dua anak mungkin masih ke handle. Bagaimana misalnya orang tua yang punya lima anak dan semua gurunya mengirimkan tugas ke WhatsApp, gitu kan. Iya, betul banget. Dan si orang tua ini harus mensupervisi masing-masing anak. Apalagi boleh dibilang guru itu masih, boleh dibilang ya, gagap dalam menghadapi COVID ini. Sehingga yang di WhatsApp pun tugasnya misalnya tidak beda dengan tugas di sekolah yang jumlahnya sangat banyak, kompleksitasnya tinggi, dan segala macam, gitu. Yang mungkin pasti ada distorsi ketika disampaikan secara jarak jauh, seperti itu. Mungkin itu sih, terus kemudian kalau di sekolah, yang saya amati terutama di sekolah anak saya ya. Kebetulan di sekolah anak saya ini sudah lumayan bagus. Jadi memang gurunya itu ketika diterapkan kebijakan belajar di rumah, mereka tidak langsung memberikan tugas, tapi mereka dua hari benar-benar merancang program apa sih yang akan diberikan ke anak. Jadi benar-benar terstruktur penugasannya. Jadi mereka menggunakan platform-platform semacam Google Classroom yang untuk online learning. Jadi anak bisa, terus ada platform quiz easy, gitu. Jadi anak bisa langsung mengerjakan soal online yang sifatnya seperti quiz itu. Kemudian nanti bisa langsung dapat nilai di situ. Itu yang secara daring di dalam jaringan. Nah di dalam, di luar jaringan, jadi mereka membagi tiga. Jadi ada yang namanya program daringnya yang anak langsung online. Kemudian untuk beberapa pelajaran yang sifatnya, misalnya pelajaran eksak yang memang agak sulit dipahami. Mereka melakukan online meeting dengan Zoom. Jadi guru ngajar gitu di Zoom. Terus anak-anak mendengar sambil berinteraksi langsung. Kemudian ada juga yang luring, yang di luar jaringan. Artinya yang tidak online. Nah mereka memberikan penugasan secara terjadwal. Dan ini sifatnya penugasan mandiri yang lebih ke proyek-proyek. Misalnya bagaimana cara membuat fan-hanitizer, seperti itu. Dikaitkan dengan pelajaran kimia, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga mereka namanya pekan kreatifitas. Di mana anak diberi penugasan yang sesuai dengan minatnya, gitu. Misalnya membuat komik tentang wabah COVID. Membuat komik tentang bagaimana belajar di rumah, seperti itu. Nah tapi kan artinya tidak semua sekolah, tidak semua guru sudah siap dengan program yang terstruktur. Ada juga mungkin yang masih lewat WA yang sifatnya tugas-tugas yang benar-benar hanya memindahkan tugas sekolah ke rumah, gitu. Padahal kan tujuannya belajar di rumah itu tidak sama dengan sekolah dipindahkan ke rumah, gitu. Karena kondisinya beda dan pasti itu tidak akan mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran jarak jauh itu sendiri, gitu. Mungkin itu Mbak Malia kalau secara metode yang bisa saya sampaikan. Iya Mbak, karena kemarin saya sempat juga sih, saat ini memang posisi saya, karena anak saya di pesantren ya, jadi kemudian tidak menjalani inilah, mensupervisi anak untuk pembelajaran jarak jauh ini. Tapi dari ngobrol-ngobrol pun, ya tadi yang benar, yang Mbak Amel bilang rata-rata memang tergantung banget dengan WhatsApp ya. Walaupun ada beberapa juga yang mulai menggunakan platform seperti itu tadi ya, Ruang Guru atau yang disediakan oleh Google ya. Rumah Belajar. Betul. Tapi tadi yang informasi Mbak Amel tentang rumah belajar itu bagus sekali ya. Saya aja baru tahu gitu. Dan itu free. Itu free ya. Jadi apa namanya, mudah-mudahan sih kemudian. Karena punya pemerintah. Betul, betul. Mudah-mudahan sih informasinya bisa lebih diperbanyak lagi kali Mbak ya. Jadi kemudian juga makin banyak masyarakat yang bisa mengaksesnya gitu. Karena lagi-lagi ini disediakan oleh pemerintah dan juga bisa diakses secara gratis ya Mbak. Oke, tadi Mbak Amel udah cerita sih tentang kendala. Tapi kalau kendala kita mungkin cukup panjang nih daftarnya gitu ya. Itu tadi tentang. Banyak banget. Banyak banget tentang metode yang mungkin agak kurang kreatif gitu kan. Karena sifatnya satu arah gitu kan. Tapi Mbak Amel pun mengungkapkan satu hal yang menarik gitu ya. Yang mungkin terkait juga sama pembicaraan kita yang di kesempatan sebelumnya. Yaitu bahwa Indonesia itu tidak merata gitu kan Mbak. Bahwa wilayahnya luas. Kemudian juga tingkat ekonomi satu daerah ke daerah yang lain juga tidak sama. Dan tentunya berakibat juga ke komunitas atau masyarakat dan siswanya itu sendiri kan Mbak ya. Jadi tidak semuanya sama gitu dalam kondisi yang sama. Nah ini gimana Mbak kendala tentang ini Mbak tentang yang dikaitkan selain dari fasilitas. Kemudian juga tentang masalah equality atau equity ini Mbak bagi masalah pembelajaran jarak jauh. Ya memang pembelajaran jarak jauh ini problem utamanya memang kalau menurut saya masalah equity ya. Jadi bagaimana semua orang itu bisa mendapatkan akses yang sama ya. Yang adil bukan yang sama ya. Yang adil artinya sesuai dengan kondisi tertentu masing-masing kan gitu. Tentu saja akses dari di perkotaan pasti akan beda dengan akses di pedesaan. Dan di daerah urban rural itu pasti ada masalah seperti itu. Dan emang kalau saya catat sih ya dari yang saya amati itu kendalanya ada beberapa. Yang pertama itu, pertama pasti akses ya. Akses itu terdiri dari fasilitas. Kemudian juga listrik, kuota internet, jaringan. Fasilitas ini maksudnya hardware atau gimana Mbak? Fasilitas itu yang berupa gadget gitu ya? Fasilitas misalnya jaringan. Jaringan itu kan infrastruktur jaringan ya. Jadi kan kalau kita bicara jaringan, apakah seluruh Indonesia sudah memperoleh jaringan internet yang memadai? Seperti itu kan. Belum tentu. Jangan kan jaringan internet, telepon kita aja beda-beda kan. Satu daerah dengan daerah lain, jaringan telepon gitu. Nah kemudian juga kuota. Nah ini kan juga menjadi tantangan tersendiri nih. Karena kan banyak guru juga yang misalnya mengatakan bahwa pengeluaran mereka lebih besar setelah mereka pembelajaran jarak jauh ini. Karena kan mereka harus menyediakan kuota internet. Belum lagi orang tua gitu. Nah kalau kita bicara kuota, apa iya semua orang tua sanggup misalnya memberikan kuota internet untuk jangka waktu yang lama untuk pembelajaran jarak jauh gitu kan. Mungkin kan misalnya banyak kalau misalnya masyarakat kita yang di kalangan bawah ya mereka biasanya beli paket kan yang paket media sosial misalnya seperti itu kan. Itu kan yang memang kemampuan untuk daya jangkaunya sangat terbatas gitu. Nah kalau misalnya platform-platform itu sendiri kan butuh nilainya internet yang kenceng gitu kan. Butuh kuota yang lumayan gitu. Mungkin tidak untuk masyarakat perkotaan tidak masalah. Nah di masyarakat pedesaan itu bukan hanya misalnya kuota bisa. Misalnya kuota bisa tapi apakah jaringannya memadai atau sebaliknya jaringan ada tapi apakah ada cukup uang untuk kuota. Nah sebenarnya untuk ini pemerintah itu sudah ada solusi ya. Jadi belum lama ini kira-kira dua minggu yang lalu mungkin Kemdikbud telah mengeluarkan kebijakan untuk realokasi dan refocusing anggaran. Jadi anggaran pendidikan itu bisa direalokasikan dan difokuskan untuk hal-hal yang sifatnya untuk menangani covid ini. Nah kalau terkait dengan ini mungkin yang paling tepat adalah kebijakan Kemdikbud dalam merealokasikan anggaran dana BOS gitu. Jadi kan sebelumnya dana BOS itu peruntukannya sudah saklek ya. Sudah rigid bahwa boleh digunakan untuk membayar guru honorer sekian persen. Untuk memberi fasilitas, melengkapi fasilitas sekolah sekian persen. Nah khusus untuk dana BOS di masa covid ini sudah dikeluarkan kebijakan bahwa dana BOS bisa dialokasikan untuk membeli kuota internet untuk guru dan siswa. Seperti itu. Nah mungkin ini sebuah solusi yang bagus ya dari pemerintah walaupun mungkin kembali lagi tergantung kepada sekolahnya. Karena kan penggunaan dana BOS sangat tergantung kepala-kepala sekolahnya. Nah kepala sekolahnya ini akan menggunakan dana BOS untuk apa aja yang menjadi prioritas sekolah tersebut. Seperti itu. Nah itu ya untuk akses. Kemudian juga kita kan untuk jaringan internet seperti kita ketahui banyak daerah yang belum bisa menjangkau. Atau orang tua yang memang tidak memiliki akses internet sama sekali. Itu pemerintah kemarin kan sudah sempat mengeluarkan kebijakan untuk memanfaatkan TVRI ya. Iya betul mbak ya. Untuk media pembelajaran dari rumah. Itu programnya sudah diatur bukan hanya untuk siswa belajar dari di rumah. Di situ juga ada program yang diberikan untuk pendampingan orang tua dan guru. Jadi ada jam-jam tertentu misalnya untuk pendampingan orang tua dan guru. Juga ada program-program kebudayaan seperti misalnya film-film dokumenter tentang budaya daerah, tarian, dan seterusnya. Sebenarnya itu ya. Terus yang kedua itu selain akses menurut saya. Dan itu lagi satu lagi ya untuk akses ini menurut saya yang belum dilakukan pemerintah saat ini adalah memberikan kebijakan afirmasi untuk daerah yang memang sangat membutuhkan. Misalnya di daerah tersebut belum terdapat jaringan internet dan sangat dibutuhkan. Itu harusnya ada kebijakan afirmasi dari pemerintah gitu loh. Untuk menghususkan daerah, memberikan bantuan khusus ke daerah-daerah tersebut untuk membangun jaringan internet gitu loh. Karena ini kita bicara bukan hanya jangka pendek untuk masa COVID ini. Sebenarnya COVID ini menjadi pembajaran bagi kita bahwa Jadi momentum ya Mbak ya. Ketika keadaan seperti ini kita sudah siap gitu loh. Tidak gagap lagi. Dan inilah kesempatan pemerintah untuk memulai, untuk meratakan ya akses tersebut, infrastruktur jaringan itu gitu. Jadi harus memberikan kebijakan afirmasi kepada daerah-daerah yang belum memperoleh jaringan internet yang memadai seperti itu. Nah kemudian juga masalah yang kedua itu masalah digital divide ya. Kesenjangan digital. Nah kalau kita bicara kesenjangan digital ini menurut saya bukan hanya tentang akses. Tapi dia bagaimana masyarakat Indonesia itu apakah semua sudah literasi digital gitu. Literasi dalam penggunaan IT. Misalnya seperti ini. Suatu daerah jaringannya sudah bagus. Kemudian internetnya ada. Sudah diberikan kuota. Tapi bagaimana literasi orang tua dan murid dalam penggunaan IT. Itu kan juga menjadi masalah gitu. Berapa banyak orang tua. Misalnya gak usah jauh-jauh lah. Kita aja misalnya generation gap antara kita dengan angkatan orang tua kita dalam penggunaan IT. Sudah beda ya kan. Nah kemudian kita pun angkatan kita dengan anak kita pun sudah beda dalam penggunaan IT. Literasinya gitu. Nah ini kan perlu juga istilahnya supporting ya. Bagaimana orang tua itu menghadapi kondisi seperti ini. Ketika mereka misalnya secara digital mereka illiterate gitu. Bagaimana pemerintah bisa memberikan pendampingan atau pendidikan untuk orang tua. Bagaimana mereka menghadapi pembelajaran jarak jauh ini. Ketika misalnya mereka diberikan penugasan oleh sekolah misalnya dengan aplikasi ini. Oh buka aplikasinya gimana? Settingnya gimana? Terus yang lain-lain yang seperti itu gitu. Nah itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pembelajaran jarak jauh ini. Dan terus terang lagi-lagi kalau kita bicara seperti ini yang tidak diuntungkan siapa. Lagi-lagi kan yang under privilege kan. Masyarakat yang tidak punya dari awal tidak punya akses. Kemudian mereka juga istilahnya secara literasi belum mendapatkan penguatan seperti itu. Sehingga mereka double gitu loh. Udahlah akses nggak punya. Mereka juga secara digital illiterate juga gitu. Nah ini mungkin kan ketika pemerintah melancing pembelajaran jarak jauh ini. Apakah semua ini sudah difikirkan gitu loh. Seolah-olah semua sama. Semua bisa pakai internet. Semua punya kuota. Semua secara digital itu illiterate gitu. Padahal kan sebenarnya nggak seperti itu gitu. Kemudian juga yang kendala yang ketiga kalau menurut saya itu alur komunikasi antara sekolah dengan rumah. Nah ini penting banget nih. Karena kan kita istilahnya pembelajaran di rumah. Tapi semua resursusnya kan bersumber dari sekolah ya. Sekolah itu kan yang menyediakan materi pembelajarannya, metodenya, RPP-nya dan segala macam gitu. Sedangkan orang tua itu kan sangat awam. Orang tua itu sangat awam terhadap RPP, terhadap metode pembelajaran dan sebagainya. Nah ini bagaimana men-setting jalur komunikasi yang efektif antara sekolah dengan rumah, dengan orang tua gitu loh. Dan lagi-lagi saya lihat memang yang paling praktikal saat ini yaitu lewat WhatsApp kemarin. Saya juga merasakan bahwa guru anak saya itu sangat aktif menginfokan ke saya sebagai orang tua gitu. Hari ini Ananda harus melakukan ini, 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 jam segini. Bahkan lengkap sampai pada penguatan karakternya. Misalnya pagi harus olahraga, pendidikan jasmani, kemudian harus itu mencuci piring, ibadah pagi misalnya seperti itu. Itu kan penguatan karakter yang tidak melulu harus konten pembelajaran kan gitu kan. Jadi benar-benar integratif gitu. Benar-benar integratif yang diberikan gitu. Bukan, oh sejam lagi ini ya gitu mendadak tiba-tiba. Tapi tidak dari malam atau dari pagi itu sudah disetting. Bahwa sudah dipersiapkan gitu. Nah ini harus benar-benar dipahami oleh sekolah. Nah ini leadership dari kepala sekolah ini penting banget untuk memastikan bahwa guru-guru itu men-setting jalur komunikasi yang sangat efektif dengan orang tua. Karena walaupun gurunya misalnya bagus, materi yang disampaikan, yang dipersiapkan juga bagus. Tapi terhati-hati di rumah orang tuanya itu lek. Misalnya miskomunikasi atau bagaimana kan akhirnya tidak tersampaikan gitu loh. Yang tujuan dimaksud. Mungkin itu ya. Terus kemudian juga yang menurut saya penting nih kalau dari perspektif orang tua. Keluangan waktu orang tua. Bagaimanapun dalam situasi seperti ini orang tua itu sangat juggling. Kita tuh sangat, ini benar-benar situasi yang challenging ya. Yang benar-benar membutuhkan energi yang luar biasa dari orang tua. Karena bayangkan misalnya kalau orang tua yang bekerja. Tiba-tiba dia di rumah sementara dia pekerjaan masih ada dari kantor yang harus dia kerjakan walaupun porsinya mungkin udah gak 100% ya. Kemudian juga dia harus pekerjaan rumah. Iya. Masak segala macam terus ditambah dengan mendampingi belajar. Jadi ini benar-benar burdennya orang tua itu benar-benar banyak gitu. Jadi makanya yang saya katakan kalau pemerintah mau PJJ ini berhasil, yang harus didukung itu bukan hanya siswanya, bukan hanya gurunya. Tapi dia harus komprehensif. Ada pendampingan untuk orang tuanya seperti apa. Apakah ada forum atau ada misalnya di negara lain itu misalnya ada yang menerapkan hotline untuk orang tua yang mengalami kesulitan dalam PJJ. Dia di situ bisa minta bantuan, bisa bertanya dan segala macam gitu. Terus ada negara lain mereka yang membuat Twitter khusus untuk PJJ ini gitu yang bisa diikuti orang tua gitu. Karena kan ini masalah bersama. Seperti itu mungkin Mbak Lia kalau dilihat dari tantang-tantangannya. Oke, iya Mbak. Thank you banget. Sangat elaboratif Mbak. Ya, apa itu juga ya. Saya juga mendengar beberapa keluhan gitu kan dari orang tua. Dan bagaimana sebetulnya akhirnya mereka seolah-olah secara tiba-tiba harus menjalankan homeschooling kan. Walaupun tidak 100% homeschooling sih Mbak. Karena kan masih ada peran sekolah yang besar. Tapi itu tadi ya, bebannya terutama untuk yang bekerja itu menjadi berlipat tiga kan. Dan mengerjakan apa, bekerja, mendampingi anak sekolah, dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya. Dan tentunya, jadi curhat. Dan tentunya kalau perlu ada teamwork yang sangat baik ya, kalau menurut saya antara ayah dan ibu ya. Karena kan kadang di keluarga yang tradisional nih kan, udah pokoknya belajar urusan mama, urusan bunda, urusan ibu gitu kan. Udah papa-papa yang kerja aja. Tapi udah nggak bisa lagi itu diterapkan Mbak ya. Merubah paradigma. Betul, merubah paradigma gitu. Tapi ya, misalnya untuk ibu tunggal gitu ya, anaknya lima, aduh kebayang ya. Itu juga apa, jadi ya itulah mungkin ada beberapa. Bangunnya jam tiga pagi. Bangunnya jam tiga pagi, baru tidur lagi jam. Udah menjelang subuh kali ya. Tapi dari apa, walaupun tadi banyak apa, ada kendala yang sudah Mbak Amel elaborasi. Mungkin Mbak Amel punya juga saran-saran nggak sih Mbak untuk perbaikan dari sistem ini. Karena ya Mbak Amel juga sudah singgung bahwa kita nggak tahu ya ini akan sampai kapan berjalannya Mbak ya. Pemerintah memang menerapkan darurat ini sampai 29 Mei kan. Nah, cuma kan anak-anak sekolah itu kan biasanya sampai pertengahan Juni kan Mbak. Jadi, yaudah gitu lah kita anggaplah bahwa sampai semester ini gitu kan. Akhir semester. Akhir semester ini ini akan dijalankan dan tidak menutup kemungkinan kan gitu loh kalau tahun ajaran baru pun ya we never know gitu kan. Perkembangannya seperti apa gitu. Nah Mbak Mbak gimana Mbak? Iya, kita Mbak pernah tahu. Betul. Ada nggak saran-saran Mbak yang bagi perbaikan sistem ini Mbak pembelajaran jaraknya? Iya, pertama kalau aku sih menurutku yang penting pertama kali itu kita kan harus realistis ya. Artinya dengan kondisi seperti ini, dengan situasi seperti ini, dengan keterbatasan seperti ini. Yang paling rasional itu apa untuk anak-anak di mana mereka istilahnya pembelajaran paling dasarnya terpenuhi tapi juga tidak ambisias dalam arti kita harus mencapai semua tujuan kurikulum semester ini. Target-target kurikulum semester ini. Jadi kalau menurut saya, yang pertama itu adalah penyesuaian kurikulum selama COVID ini. Jadi boleh dibilang kurikulum yang lebih realistis, kurikulum yang lebih kontekstual, kurikulum yang lebih adaptif gitu lah ya. Jadi kemarin kan Pak Menteri juga sempat bilang bahwa tidak ada tuntutan dari pemerintah bahwa sekolah harus menyelesaikan target-target kurikulum seperti itu. Ketuntasan belajar itu sudah dideklar oleh pemerintah seperti itu. Jadi menurut saya ini harus ditindaklanjuti di tingkat sekolah ya dengan menyusun kurikulum yang lebih realistis dan tidak membuat target yang terlalu tinggi. Jadi harus sama misalnya semester ini materi yang harus deliver sampai sekian misalnya, sekian materi. Mungkin tidak perlu sampai semua gitu. Atau tidak dipilih yang paling urgent dan paling basic untuk anak-anak seperti itu, yang paling relevan. Dan kalau menurut saya sih ya kembali fokus saja pada literasi, numerasi, dan pendidikan karakter gitu. Dan itu yang akan menjadi, apa yang akan diujikan itu kan Mbak ya? Tiga itu kan ya? Karena itu kan basic, kan itu basicnya. Jadi bagaimana anak itu bisa literate, terus dia juga secara numerik dia literate, juga secara karakter dia terbangun seperti itu gitu. Jadi sebaiknya fokus ke situ, tapi kemudian juga lebih ditekankan pada life skill gitu. Jadi life skill, jadi kan ketika kita menghadapi bencana kita sadar ya bahwa ternyata dalam kondisi seperti ini, life skill itu yang paling kita butuhkan gitu loh. Life skill itu misalnya gimana sih kita bertahan hidup di kondisi yang seperti ini gitu loh. Seperti sekarang misalnya orang mulai berbondong-bondong, belajar lagi bercocok tanam misalnya seperti itu. Ketika harga-harga mahal, kemudian harga sayuran mahal, gimana sih kita bisa self-sufficient, mungkin gak bisa 100% ya self-sufficient. Tapi paling gak kita gak bisa mancing, dan kita gak bisa misalnya beternak tapi gitu. Tapi paling gak anak-anak tuh bisa misalnya nanam cabai, nanam bawang, nanam sayuran, misalnya seperti itu. Nah mungkin lebih difokuskan ke hal-hal yang seperti itu, kurikulumnya yang lebih keterampilan. Dan kemudian juga bagaimana misalnya anak-anak itu bisa paham tentang konsekuensi suatu penyakit atau virus seperti itu kan. Kemudian bagaimana pendidikan tentang kesehatan. Yang selama ini mungkin dianggap di kurikulum sekolah cuma sebagai sampingan aja gitu ya. Nah tapi ternyata kan sangat penting istilahnya sekarang cuci tangan pun ada aturannya gitu loh. Tidak sekedar cuci tangan seperti itu, jadi kurikulumnya memang lebih ditekankan pada kontekstual, relevan, kemudian bagaimana dia bisa adaptif ya terhadap kondisi yang ada gitu. Mungkin sekarang disesuaikan itu, jadi kondisi-kondisi yang memungkinkan anak untuk lebih mandiri lah gitu loh. Secara lebih mandiri gitu, lebih berdaya seperti itu, empowering anak seperti itu. Kemudian juga untuk masalah misalnya kita menghadapi kondisi digital divide dan kesenjangan akses. Itu hal yang nyata saat ini dan mungkin tidak bisa diatasi dengan cepat dalam waktu cepat gitu. Tapi ini menjadi pembelajaran bahwa pembelajaran jarak jauh ada atau tidak ada bencana harus sudah mulai diperhatikan. Karena ini akan jadi way out, akan jadi solution ketika kita menghadapi kondisi seperti ini. Tapi bagaimana dengan disadvantages masyarakat yang kurang beruntung ya, yang di daerah-daerah yang tidak punya HP, tidak punya TV, bahkan di daerah-daerah ada yang misalnya belum teraliri listrik gitu. Apakah mereka kemudian berhenti belajar begitu saja ya kan? Ya itu tadi yang saya bilang dengan tugas-tugas mandiri yang relevan dengan kehidupan mereka sendiri. Atau juga tidak ada salahnya juga pemerintah membuka alternatif untuk printed materi ya, materi yang di print untuk anak-anak yang kurang beruntung ini. Misalnya kalau misalnya saya lihat di Portugal misalnya, mereka sadar bahwa tidak semua punya akses terhadap teknologi informasi. Jadi mereka bekerja sama dengan kantor-kantor pos lokal untuk deliver materi-materi yang disiapkan dari sekolah ke anak-anak yang kurang beruntung ini gitu. Jadi kita oke teknologi is good, teknologi itu penting, inevitable ya, gak bisa dihindari saat ini. Tapi kalau kita bicara tentang equity, tentang bagaimana akses terhadap teknologi itu, kita juga harus sadar bahwa kondisinya memang seperti ini. Masih ada orang yang belum literat secara teknologi, kemudian juga tidak punya akses. Maka pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap golongan masyarakat yang ini tetap harus diberikan solusi gitu loh. Bagaimana pembelajaran jarak jauh yang tidak melalui teknologi untuk kalangan-kalangan yang seperti ini. Karena kan saya dengar event TVRI aja di daerah tertentu tidak ada sinyalnya, tidak bisa ditangkap gitu. Itu padahal TVRI udah dianggap yang paling menasional ya, yang paling bisa menjaga akses sampai ke daerah-daerah. Itu pun masih ada kendala gitu loh. Jadi tetap pemerintah tidak boleh melupakan golongan-golongan ini gitu. Yang tidak, solusinya tidak melulu teknologi menurut saya. Oke, thank you Mbak. Tadi menarik poin Mbak Mel tentang itu tadi ya, bahwa bagaimana anak kemudian diberikan semacam tugas-tugas yang disesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi atau konteks dual itu ya. Jadi bagaimana kemudian mereka berusaha melakukan hal-hal yang mendorong self-sufficiency gitu kan, mencoba bercocok tanam dan lain-lain. Mungkin ini juga kali Mbak ya, kayak misalnya bagaimana kemudian membuat mereka membuat kayak semacam gunakan sosial gitu kali Mbak ya. Gimana mereka kemudian bisa sama teman-temannya gitu kan, menggalang bantuan atau ya melakukan hal-hal charitable lain gitu kan. Nah, itu kan juga mungkin bisa dilakukan dan sangat kontekstual serta bermanfaat gitu ya bagi lingkungan sekitarnya. Saya lihat tuh ada teman saya yang dia mensupervisi anak-anak kecil di daerahnya untuk membuat itu loh yang masker APD plastik gitu loh, yang untuk penutup muka, kemudian mereka sumbangkan. Itu kan sesuatu yang apa ya, tidak ada di kurukulum sekolah tapi itu sangat jelas gitu loh, kontribusinya terhadap pendidikan anak juga terhadap orang lain gitu loh. Dan kepekaan sosial mungkin ini saatnya kita melajarkan tentang karakter-karakter yang sifatnya kepekaan sosial gitu. Ketika anak-anak misalnya mengeluh gak enak banget ya di rumah gitu. Oh kamu gak enak di rumah tapi masih bisa makan, masih bisa nonton TV, bisa internetan sepanjang hari gitu loh. Kebayang gak anak-anak yang udah di rumah mereka pun tidak ada makanan, orang tuanya kena PHK kerja, segala macem. Jadi pendidikan karakter itu justru sekarang saatnya ini sangat bisa untuk ditanamkan gitu loh, di samping kurikulum yang relevan tadi. Jadi intinya jangan memaksakan untuk memindahkan sekolah ke rumah gitu loh. Karena bagaimanapun tidak akan sama gitu loh, harus ada fleksibiliti, harus ada adjustment, penyesuaian, yang sifatnya pasti akan berbeda-beda gitu tergantung konteks masing-masing gitu. Oke tapi di antara kendala itu dan kemudian beberapa saran yang diungkapkan oleh Mbak Amel itu tapi memang ruang-ruang kreativitas itu kemudian juga terbuka sih Mbak ya. Orang tua yang kemudian ya kan mencoba melakukan inovasi gitu kan untuk anaknya dan semudah-mudahan itu memang jadi berkembang dengan lebih baik gitu di masa-masa ke depan ini. Nah ini yang terakhir nih Mbak. Baru ada hikmah ya. Betul, selalu ada hikmah di setiap kejadian, betul. Ini yang terakhir sih Mbak, mungkin tidak terlalu tidak sangat berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya gitu. Cuma ada satu Mbak Amel juga pasti sudah mengikuti ya berita-beritanya. Ini menurut saya ada satu fenomena yang menarik gitu ya. Karena Mbak Amel tadi juga sebutkan bahwa tidak semua negara itu kan menutup sekolah ya Mbak ya. Tidak menutup sekolah gitu. Ini anak-anak pasti sudah mulai kehilangan teman-temannya sih gitu ya. Yang tadinya mungkin senang melibur gitu kan. Mereka sudah mulai ingin ke sekolah karena mungkin lebih pada ya mungkin kangen guru, kangen teman-teman gitu loh. Tapi ternyata Mbak saya amati bahwa di beberapa negara lain sekolah itu adalah safe haven gitu Mbak. Tempat aman untuk beberapa kelompok siswa gitu ya. Jadi yang saya amati sih ada di beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat gitu ya. Di sekolah lah mereka bisa dapat makanan yang bergizi. Mereka bisa dapat asupan-asupan apa ya ya susu, makanan yang bergizi itulah. Misalnya susu atau roti dan lain-lain gitu. Dimana itu mereka tidak bisa dapatkan di rumah mereka karena kondisi ekonomi yang sangat pas-pasan gitu ya. Dari orang tuanya atau itu tadi mereka berada di dalam situasi rumah yang abusif ya. Mungkin orang tuanya suka melakukan kekerasan dan lain-lain. Jadi kemudian rumah itu adalah tempat aman gitu. Mereka mendapatkan keamanan itu gitu dari rumah ya. Dan satu lagi adalah ini ya satu fakta juga. Ini saya dapatkan di negara Australia misalnya. Jadi kan banyak di antara orang tua itu kan mereka tergolong first responder ya mbak ya. Jadi yang apa misalnya. Tergolong apa? Tergolong ini apa namanya misalnya first responder gitu. Jadi orang-orang yang bekerja di garis depan dalam menghadapi covid ini kan. Misalnya tenaga medis ya kan. Polisi gitu, pemadam kebakaran lain-lain yang gak bisa cuti kan gitu loh. Jadi akhirnya kan mereka sulit untuk melakukan pendampingan anak-anak untuk belajar di rumah gitu. Nah ini sekolah akhirnya dibuka itu untuk memberikan kesempatan anak-anak mereka itu tetap berada dalam supervisi gitu. Walaupun mungkin mereka gak belajar beneran ya. Tapi minimal ada pengawasan orang dewasa gitu. Mungkin guru atau mungkin staff yang lain. Sementara orang tuanya bisa belajar gitu. Jadi saya jadi tersadar bahwa ternyata fungsi sekolah itu banyak loh gitu ya. Di berbagai negara gitu ya. Bukan hanya tempat belajar. Betul. Kalau menurut mbak Amel fenomena seperti ini ada juga gak sih di Indonesia? Atau mungkin di Indonesia ya itu tadi lebih konvensional gitu. Bahwa sekolah ya memang tempat untuk belajar dan mungkin ya buat anak-anak bersosialisasi juga. Gimana tuh mbak? Ya ada juga kalau menurut saya. Walaupun mungkin kita agak beda ya dalam hal kebijakan dengan negara baju. Dimana sekolah juga anak juga diberikan makanan bergizi di sekolah ya. Dulu sebenarnya sempat ada program makanan bergizi untuk anak sekolah. Tapi entah kenapa itu hilang sekarang itu program pemberianan makanan bergizi. Tapi kalau dilihat dari konteks di luar makanan bergizi itu ya bahwa sekolah sebagai tempat anak interaksi sosial dan dia merasa aman itu kalau menurut saya itu ada benarnya juga. Ini terkait dengan mental well-beingnya anak juga kalau menurut saya jadi kesehatan mental anak gitu kan. Karena kan bagaimanapun anak itu butuh dia butuh untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Itu kan yang paling penting ya kan bahwa terutama masa-masa anak itu menjelang remaja ya. Dimana dia memang pola interaksinya sudah agak beda. Jadi dia memang sudah lebih sedikit bicara cerita ke orang tua dan lebih banyak cerita ke peer groupnya kan. Nah ini juga salah satu aspek ya jadi jika kita bicara tentang PJJ itu bukan melulu tentang pendidikan tapi bagaimana dengan social well-beingnya si anak ini juga itu harus diperhatikan gitu loh. Karena kalau saya perhatikan di negara lain itu mereka ada yang menyediakan khusus supporting untuk mental health anak selama covid-19 ini gitu. Jadi memang bagian dari program belajar jarak jauh dimana pemerintah itu sadar bahwa PJJ ini harus didekati sebagai sebuah kebijakan yang komprehensif. Artinya disitu ada aspek ekonominya dimana misalnya diperhatikan keluarga kurang mampu. Jadi setiap sekolah itu mendata siapa anak yang bersekolah disitu yang orang tuanya dianggap kurang mampu misalnya seperti itu. Nah itu ada di negara saya lupa negaranya dimana ya tapi itu sekolah memberikan paket makanan yang diantara ke anak itu ke keluarga anak itu khusus untuk anak-anak yang kekurangan itu. Kemudian mereka juga men-setting semacam supporting untuk mental health anak. Jadi disediakan kayak konsuler gitu jika anak itu mengalami misalnya dia selama social distancing ini selama di rumah dia misalnya gelisah atau punya masalah apa atau apa gitu kan. Itu bisa diberikan bantuan. Nah kalau Indonesia yang saya lihat kita belum sampai ke sana gitu. Jadi PJJ itu benar-benar dilihat sebagai bagaimana metodenya bagaimana sistemnya untuk pembelajaran jarak jauh. Tapi aspek-aspek di luar itu misalnya kesehatan mental anak, social interactionnya anak itu belum tersentuh gitu loh. Jadi saya belum menemukan apa ya semacam paper atau blueprint kebijakan ini yang benar-benar sudah menyentuh aspek itu gitu. Nah ini mungkin bisa jadi masukan juga untuk pemerintah gitu. Mungkin kita belum seperti negara baju mungkin kita kan sebagian kalau kita justru membawa makanan dari rumah ke sekolah kan. Atau enggak catering berbayar seperti itu. Tapi mungkin aspek social interactionnya itu ketika anak-anak merasa kok sekarang benar-benar sendirian, tidak ada teman ngobrol, tidak ada teman bercerita seperti itu. Nah makanya ada baiknya juga kalau misalnya pembelajaran online itu tidak individualistik. Jadi misalnya pembelajaran online bukan one-to-one guru ke salah satu siswa tapi juga ada forum group itu. Dimana mereka bisa say hi satu sama lain dengan teman kelasnya, bisa saling melihat wajahnya. Ini untuk yang akses teknologinya bagus ya. Kemudian mereka juga bisa berinteraksi. Pokoknya bagaimana caranya guru bisa sesekali misalnya dalam seminggu itu membuat forum yang dimana semua orang bisa bertegur sahpa satu sama lain. Itu bagus untuk kesehatan mental mereka. Kemudian juga tentang sport juga ya. Misalnya sport itu sebagai bagian dari PJJ juga harusnya ditekankan juga gitu loh. Kalau kita kan memang yang namanya sport yang seperti itu kan tidak terlalu ditekankan. Itu harusnya menjadi bagian integral dari PJJ juga. Mereka diharuskan untuk bergerak misalnya 30 menit seperti itu. Karena kan itu juga bagian dari menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas ya Mbak ya. Supaya bisa buat badan kita menghadapi COVID-19. Oke Mbak tadi menarik sekali memang poin Mbak Amel tentang menjaga kesehatan mental ini. Karena ya udah sebulan ini rasanya kita sudah mulai. Aduh gitu ya bosannya udah luar biasa ya gitu. Apalagi anak-anak kan yang biasa mereka punya teman gitu sehari-hari. Oke Mbak Amel terima kasih banyak ngobrol-ngobrol kita hari ini. Banyak sekali masukan yang saya dapatkan. Ya juga pasti nanti teman-teman pendengar podcast saya juga bisa dapatkan. Dan mungkin ada yang dengar juga dari pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi bisa juga untuk dijadikan pengambilan keputusan ya Mbak. Karena ini tadi ini kita harus proyeksi bahwa ini sistem pembelajaran jarak jauh ini. Mungkin masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan ya. Jadi tidak bisa selesai dalam waktu singkat gitu. Sehingga kita harus bersiap-siap. Dan tadi Mbak Amel betul sekali bahwa ada atau tidak ada wabah ini. Sebetulnya memang kita sudah harus siap dengan metode pembelajaran jarak jauh ini. Dan menyiapkan kita untuk kesiapan teknologi ya dalam bidang pendidikan. Namun tetap memberikan perhatian pada mereka yang under privilege ya Mbak ya. Yang belum tersentuh teknologi ini. Belum beruntung. Belum beruntung. Sekali lagi terima kasih Mbak Amel. Salam buat keluarga. Tetap semangat menjalankan triple role ini ya. Kerja, masak sama, mendampingi anak-anak belajar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.